Masih bersama saya, Fujimono Papami dalam Kompas Merauke. Maskapai penerbangan Lion Air akhirnya tidak jadi kenakan tarif bagasi. Menyusul rencana Lion Air yang semula akan menerapkan tarif bagasi kepada penumpang penerbangan no-service pada tanggal 8 Januari. Akhirnya para calon penumpang Lion Air kembali menikmati free bagasi saat melakukan penerbangan. Hal tersebut merujuk pada pembatalan pemberlakuan tarif bagasi pada penerbangan no-service pada hari ini. Sebelumnya pihak Lion Group rencananya akan menerapkan tarif bagasi kepada penumpang maskapai Lion dan Wings pada tanggal 8 Januari. Sebelum keberangkatan terlihat ada penumpang yang sempat temui petugas maskapai untuk meminta kejelasan tentang pembatalan tarif bagasi. Batalnya pemberlakuan tarif bagasi itu langsung dibenarkan oleh manajer Lion Group Cabang Merauke usai memberikan penjelasan kepada beberapa penumpangnya. Tarif bagasi untuk saat ini memang belum bisa diterapkan. Namun kedepannya dipastikan untuk dua maskapai milik Lion Group yang berstandar no-service akan berlakukan tarif bagasi bagi penumpang. Kita sementara masih diinfokan bahwa tetap masih menggunakan yang lama, masih tetap dapat free bagasi. Rumah penumpang nanti kita info lagi kalau memang ada peta terbaru. Karena sampai sekarang tetap kembali seperti semula. Bagasi tetap ada free. Untuk Lion 20 kg, untuk Wings Air 10 kg. Pasti akan ada. Cuma kita mau sosialisasi dulu ke lara calon-calon penumpang. Biar mereka pada saat itu tidak kaget. Terus sementara waktu, kita di Check-in Counter, kita menyevokan bahwa nanti Lion akan ada tanpa free. Jadi kita sudah, jadi penumpang nanti per saat terjadi begitu sudah tidak lagi. Karena setiap perangkat kita sudah kasih tahu. Kalau dibatalkan? Sudah, sudah bersertasi. Untuk itu dihimpau kembali bagi para penumpang, bahwa pemberian service free bagasi tetap seperti semula hingga ada pemberitahuan kembali. Iya, iya. Ketika nampaknya, iya, seperti itu. Dobikirandika, Kompas TV, Merauke, Papua. Berarti kan itu full service, beda dengan...